Tim Relawan Emergensi Respons Palangka Raya beberapa waktu yang lalu mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 4,5 meter dari semak belukar di belakang rumah warga Jalan Bromo, kota Palangka Raya. Ular ditarik dari persembunyiannya di dalam lubang di bawah pohon yang sudah ditebang. Saat itu ular melawan dengan melilitkan badannya pada tongkat penjepit. Melihat perut ular yang membesar, warga menduganya telah memangsa hewan di sekitar permukiman. Bahwa ada kemunculan ular piton, Malayopiton reticulatus yang bersembunyi di bawah bekas potongan pohon kelapa. Nah jadi setelah tiba kita respon ke sana dan melihat kita lakukan herping awal dulu. Ternyata betul ularnya ada di situ, sedang melingkar. Kemungkinan habis makan, belum tahu makan apa. Cuma setelah kita lakukan penanganan, ular tersebut memang di perutnya agak besar. Kemungkinan makan hewan, kita belum tahu hewan apa. Ular terlalu agresif ya dan sempat juga mau menyerang petugas kita di lapangan. Jadi agak lama untuk proses evakuasi dan penanganannya. Ular yang dimasukkan ke dalam karung akan diserahkan ke Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalteng untuk dilepasliarkan ke kawasan hutan yang jauh dari permukiman. Dari Palangka Raya, Ririn Binti dan Dede Septa Jaya melaporkan.